Ini bukti Jokowi dan keluarganya panik berat. Seluruh umat dari yang Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, dan lain-lainnya. Mari kita harus menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan demokrasi dan serta kedaulatan rakyat. Kalau jika demokrasi dan kedaulatan rakyat tidak bisa kita selamatkan, maka kita semuanya akan hancur lebur. Kalau kita akan hancur lebur, maka dari itu kita harus lawan sebelum kita dihancurkan oleh mereka-mereka semua. Oleh ordal-ordal, oleh pengkhianat-pengkhianat, oleh pecundang-pecundang, dan oleh orang-orang yang munafik, yang suka menjual, menjual harga dirinya demi uang, demi harta, demi pangkat dan kedudukan, sementara mereka tidak mentingkan rakyat Indonesia yang sedang susah. Ada kisah, ibu-ibu, nenek-nenek makan daun singkong dua hari. Kenapa? Karena beli bas itu mahal. Di samping itu, kami juga punya teman. Pengemudi. Pengemudi membawa uang seratus ribu, itu belum apa-apa. Bahkan bukan hanya satu ribu, cuma membawa uang lima belas ribu. Bekerja dia 24 jam. Maka dari itu, kami suruhkan, sekali lagi, kepada rakyat Indonesia, kita duduki DPR-MPR. Dan kita lanserkan Jokowi. Kita lanserkan Jokowi. Kita lanserkan Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam Indonesia untuk masa depan rakyat Indonesia. Kami, dari gerakan seribu masyarakat sipil, selamatkan demokrasi Indonesia. Tolak kenaikan BBM. Tolak Tolak harga-harga sembako. Karena emak-emak, ibu-ibu yang di pasar sudah menjerit. Dan lawan kejahatan pemilu. Segera apa? Dukung hak angket, segerakan dan lanserkan Jokowi. Ya, sekian. Jokowi itu adalah dalang dari semua kerusuhan bangsa Indonesia. Dia memecah belah anak bangsa Indonesia dengan pembagian sembako yang tidak terarah kepada seluruh anak bangsa. Dia hanya memilih untuk pilihan dia calon presidennya. Itu sama juga sudah memelah bangsa. Jokowi harus segera ambil sikap.